Halo selamat malam semuanya Kali ini kita kembali lagi di IATOP Ngarium Dimana acara ini diadakan tiap hari Rabu malam Kita bahas bersama para alumni yang akan berbagi di berbagai macam bidang Nah untuk kali ini kita akan membahas tentang IATOP Women Biznetters Dimana kita lihat itu bahwa mereka itu berbisnis di era digital ini Dengan cara memakai digital era Nah kita akan pengen tahu ya dimana mereka itu bisa sukses di bidang ini Ada dua yang akan ngobrol sama kita bareng-bareng pada hari ini Pertama adalah Evi Ong Dimana Evi Ong itu adalah Aloysius yang lulus angkatan 96 Dan satu lagi adalah C. Lili Senjaya Dimana beliau itu lulus di Aloysius angkatan 91 Oke tanpa berlama-lama saya akan undang Evi Ong Untuk bareng-bareng bersama kita ya Kita undang dulu sebentar Evi Ong Nah ini dia Kita tunggu sebentar Tersambung Nah Halo semua Halo malam Evi apa kabar Salam kok Baik apa kabar kok Baik juga Ya seperti tadi saya ngomong di awal nih Evi itu salah satu yang bergerak di bidang era digital media nih Nah saya ingin tahu nih Rator belakangnya dulu Evi bisnisnya apa aja nih Kalau bisnis yang utama sih sekarang Bisnisnya dibantuin orang tua ya Di pabrik busa sama springbed Cuman kalau online shop saya udah berapa tahun sih udah lama Sekitar 8 tahunan ya kali ya Gitu Jadi kalau Kayak gitu Terus sama kerjaannya gitu Eh kok hari-hari Bisnis-bisnis lainnya Bisnis lainnya seperti kalau saya tahu kan The UA Group yang bisnet itu kan Kalau ada orang nanya sesuatu Evi cepat sekali menjawabnya Jadi kalau saya sebut Mungkin kayak buku teleponnya IATOP deh kayaknya Evi Ya kebetulan kok Infonya saya pada tahu Tapi kalau saya nggak tahu Saya diem dah nggak jawab Oh gitu ya Tapi kayaknya banyaknya taunya deh Iya sih lumayan Lumayan ada tahu gitu A, I, U, G, O lah gitu Kadang-kadang suka bisa nyambung-nyambungin Ke teman-teman gitu Tapi kalau banyak gede mah lumayan Eih saya dikasih aja komisi Baik pisan teman-teman IATOP Jadi networking dari IATOP itu luar biasa ya Luar biasa kok Bener-bener saya masuk ke sini Baru kayak setahunan kali ya Saya seneng banget loh disini Bener-bener orang-orangnya juga baik Kayaknya tuh positif banget gitu semuanya lah Oke banget gitu Kita tukar informasi apa-apa enak lah Bagus lah kalau gitu ya Oke balik lagi tadi Online shop Nah itu gimana nih Online shop itu apa aja yang Evi lakukan Di online shop tersebut gitu Jadi kan mungkin Saya sementara sih Ya Ya kalau saya sementara sih dari dulu sebenarnya Kerjaannya di online-nya di Whatsapp sama Instagram Cuman Sempat juga waktu di Tokopedia sama di Shopee Cuman karena saya single fighter ya Maksudnya sendiri ngerjain semua Jadi gak kepegang Karena ternyata tambah bantuin pabrik Tambah ya segala macem lah kok Jadi sekarang cuman banyaknya di Whatsapp group sih Ya Whatsapp aja gitu Whatsapp group itu jadi maksudnya jadi gimana Jadi kayak ada Saya disini satu grup untuk customer saya gitu Oh customer Oh jadi customer disatuin di satu grup tersebut Ya gitu Nanti saya Semua protesan masukin situ Barang-barang apa aja yang saya jual gitu Nanti pesan tinggal pada dia free gitu lah kok Bagus juga ya idenya ya Tapi kliennya itu gak Misalnya gak komplain gitu di WA group atau gimana nih Kok bisa mereka mau di WA group tersebut gitu Ada yang mau ada yang gak mau ya Jadi saya selalu bilang Kadang-kadang kalau kalian udah gak nyaman ya Kayak samalah di Yatop Kalau kalian udah gak nyaman Silahkan kalau mau keluar gitu Jadi saya sih gak terlalu ini ya Tapi kebanyakan sih teman-teman Ada yang gak di grup pun Mereka tuh udah tau ya Saya sejualan gitu Jadi kadang-kadang mereka nyari ke saya gitu Kayak misalnya Apapun lah gitu Mereka suka nyari gitu ke saya gitu kok Contohnya 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 Misalnya Nyari jodoh juga ada kok Nyari jodoh Wah tuh Bagi yang kalian yang masih jomblo-jomblo Angkatan yang mudah-mudah Silahkan hubungi FIP Gak mau kok Gak mau kok ah Pusing Nanti deh mereka tumpuan Mau gak mau Ya udah-udah Lewat-lewat Terus nyari Apa aja lah gitu Banyak lah segala macem lah Barang apapun gitu Kadang-kadang Terus kayak misalnya ekspedisi lah Atau apa gitu kan Kayak gitu Oke oke Nah teman-teman yang join nih Mungkin ada pertanyaan untuk Evi Silahkan Siapa tau Dapet tips Atau sesuatu Atau sekarang kan Aduh Mau jualan apa Atau yang susah banget Atau Gimana sih Kok saya udah jualan Gak bisa-bisa Nah mungkin ada tips Tentu gak dari Evi Buat teman-teman Benarnya sih Kalau tips untuk Jualan sih Jangan Maksudnya Berjuang terus lah gitu Lama-lama Kalau networking kita Udah jadi Itu enak gitu Maksudnya kita tinggal Ya tinggal Maintain gitu kok Awalnya emang Lumayan ya Maksudnya agak Ya kadang-kadang Ditolak lah Kadang komplenan lah Kayak gitu Tapi lama-lama kita Udah makin belajar Jadi Mencegah lah gitu Mencegah komplenan Kayak gitulah Sekarang Benarnya kalau misalnya Lebih Saya bisa lebih fokus Di online Mungkin Toppat itu Aduh Bener-bener sekarang Pedan lah gitu Mereka mah Yang pada teman-teman Saya juga Yang udah pada Mulai masuk ke sana ya Dari toko offline Kayak di pasar baru Kayak gitu kan Udah pada susah ya sekarang Jadi mereka tuh pada Masuk ke online gitu Ya lumayan banget Mood gitu Karena sekarang Era-nya udah beda ya Gak kayak kita dulu Jadi masuk ke Shopee Sama Tokopedia Yang teman-teman Dari web Iya Kemarin-kemarin Sempet sih Ada juga yang nanya Itu bayar gak Apa gitu Cuman kan emang Saya udah pernah Saya bilang sih Itu gak bayar Saya bilang Terus saya citain aja sih Kalau kayak Toppet Gitu kan kita gak bayar Cuman kita Kalo kita terkenal Advertisingnya dia lah Ikutan ads-nya gitu Simpen lah 50 ribu Atau berapa Jadi Toko kita tuh Di atas terus Gitu kok Oh jadi harus ada Investasi Anggap promosi lah ya Kayak gitu Di toko PED Promosi lah 50 ribu Gitu Kalo abis Nanti tambah lagi 50 ribu Oke Terus kan sekarang Masalahnya Di samping 50 ribu Itu kan kita Nanemin juga Tapi kan mungkin Ada orang lain juga Yang ikutan Naruh juga 50 ribu Kan kita kan Jadi nanti Kita bersaing juga Sama Yang anggap Untuk kita Memenangkan Persaingan kita itu Selain Nanemin 50 ribu Itu apalagi ya Paling kita Oh iya Kita mesti awal-awal Kok kan kita Toko belum beken ya Kayak di toko PED Di Shopee gitu Orang tuh gak ada yang tahu Nah kita tuh Sebesarnya gitu Teman-teman Eh lu belanjain dulu dong Toko gua nih Toko gua ini Ini gitu Jadi mereka suruh Pada belanja gitu kok Terus mereka kasih review Bagus tuh nanti Cepat naiknya Gitu Jadi balik lagi Ke networking Kitanya juga ya Iya Toko Atau Shopee Itu Belanja Untuk meningkatkan Rating ya Jadinya ya Bagus Itu Terus sama Kalau misalnya Itu sih Kalau saya lihat Ya rajin-rajin lah Ngecek kompetitor kita Karena orangnya Customer Membeda 5 perak juga 1 perak juga Kadang-kadang Nyari yang lebih murah 1 perak Jadi ya Lihat-lihat Kompetitor Misalnya dia Harganya berapa Kalau bisa kita Di bawah dia 1 perak 2 perak Itu juga Kadang-kadang orang Milih yang kita sih Terus sama Lebih banyak jualnya Gitu lah Oh jadi Review-nya juga ya Itu semua pengaruh ya Jadi Balik lagi ya Balik ke asal lagi Berarti networkingnya ini ya Kita ya Harus Benar ya Jadi kita IATOP ini Mungkin kita manfaatin aja Dari teman-teman di IATOP ini Bareng-bareng kita Apa Majuin lah Majuin bersama lah ya Ya Oke 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 Nah dari teman-teman nih Ada yang mau nanya nggak nih Ke Evi nih Silahkan Kayaknya pada sopan Nggak mau nanya Atau pada malu kali Iya kali ya Padahal Maju kan nongol ya Kok ya Iya nongol Kok gimana Sekarang kok Yoga terus ya Kok Saya yoga terus Tapi lumayan juga sih Ada juga yang Ya istilahnya saya bantu orang Biar lebih Pikiran itu Nggak kusut-kusut amat lah Itu aja sih sebetulnya Emang bisa kok Jadi nggak kusut gitu Gimana Ya minimal kan Ada waktu buat sendirilah Itu Ada yang nanya Nama tokonya apa Tuh Ngobli Katanya Toko saya Growing Gen di Instagram Tokopedia Sudah nggak ada Dulu bos dimsam Cuman karena Nggak dikirim lagi Dari Jakarta Jadi nggak jualan lagi Jadi tutup Toko yang ditopet mah Toko sementara Cuman Instagram Sama Whatsapp aja sih Banyaknya Mungkin bisa diketik Kadang-kadang ada yang Menghatiin toko Oh iya boleh Jadi biar mereka Nggak bingung Apa Bisa ya Bisa Diketik aja Dari pada yang salah Nyarinya Tepat sasaran Jadi Ah Growing Gen Iya kok Kadang-kadang lucu loh Kan kita kan udah Saling nge-et ya Di iatop gitu ya Di bisnet Kadang-kadang ada yang Cuka ngeliatin status saya Video shopping kali ya Mereka maksudnya Kayak kita Kalau ngeliat topet Ngeliat shopee Sekali-kali Kadang-kadang saya Kalau terlalu capek gitu Kan saya tuh Nggak masukin barang Nggak masukin status Nggak masukin apa ya Udah gitu deh Mereka tuh nanya Fi Lu kenapa Kok nggak masukin status Biasa status Nur ratusan Dia bilang Gue sampe Haa Gue bilang Lu menhatiin ya Ternyata Gue bilang lucu lah Lucu-lucu Atau udah waktunya Pakai admin mungkin Jangan-jangan Nggak lah kok Cukup lah Masih bisa Masih bisa Di andal sendiri ya Oke Oke Si opi Udah ada tokonya Kemudian Nanti teman-teman Bisa di cek lah ya Kemudian itu apa Ada yang nanya lagi nih Apa itu nanyanya Sebentar Punya pengalaman Pokok palsu di IG Gimana supaya Nggak kejadian gitu ya Nah itu gimana Kalau bisa ma Daripada di IG ma Jangan lah IG ma Terlalu banyak Yang ini ya Palsunya Banyak pisan lah Dari jaman masker Yang kayak gitu Kemarin-kemaren Banyak pisan teman saya juga Ketipu Jadi mendingan sih Kalau Hai bang Dasar Kalau bisa sih Mendingan lewat topet Sama si opi aja sih Mereka sih aman Soalnya ya Katanya Bukalapak Sebenernya oke Itu mas saya sih Nggak pernah pake ya Bukalapak Jadi kebanyakan topet Kalau saya sih Pengalaman dulu sih Justru banyaknya Bukalapak Malah saya dulu pake Tapi yang intinya kan Shopee Atau Tokopedia Atau Bukalapak Menurut pengalaman saya pribadi Kan duit kita itu kan Ada di mereka Bukan di si penjual Jadi ya Baik aja sih Menurut saya sih ya Itu pengalaman saya Benar Soalnya kalo emang Kalo kayak Instagram itu kan Mereka mintanya langsung Transfer ke rekening yang Bersangkutan Jadinya langsung ke Orangnya gitu Sedangkan Temen sih Yang kemarin Sempet dia langsung Lapor sebenernya Tapi lapornya Berapa jam ya Jadi orangnya Kayaknya udah nungguin Di ATM gitu Begitu sih Temen saya transfer gitu Langsung diambil Sama dia di kuras Jadi pas Diblokir pun Si rekeningnya percuma Karena duitnya udah Nggak ada Terus bikin lagi Mau belanja di IG Kalo nggak tau Saya sharing Atau bener nggak Misalnya kita minta Marketplace Mungkin ke mereka Apa itu Lebih aman mungkin Betul Itu lebih bagus Kok Paulus Nggak kok nggak pusing Barang jualan Evi banyak pisah Itu nggak pusing Jualannya Nah gimana nih Manage barang-barang Atau jualan Gini Jadi emang Saya juga udah Ada beberapa supplier Kita udah lama Tahunan Jadi cara kerja saya Cara kerja dietnya Udah biasa Jadi ada yang Sama dia di dropshipin Saya tinggal ngasih Misalnya Barang A Alamat ini Jadi udah Laporan lah Bikin laporan Jadi ya Tinggal ada yang dikirim Langsung Kayak gitu enak lah Sekarang udah enak Dropship Banyak juga Kalo ke saya Paling berapa hari Sekali sih Dateng saya Saya packing Saya kirim Gitu lah kok Biasa Ada aja Bagus dong Kalo gitu Oke ada teman-teman lagi Yang mau nanya Jangan cuman wave-wave Doang Silahkan nih Hai mega Ada teman gue tuh Banyak support Koko Paulus Eh Koko Paulus juga Kayaknya sama ya Kita maksudnya kadang-kadang Jualan juga Sama Koko Paulus Pernah Waktu itu Itu karena Setelah Evie gabung sama IATOP Kan Mengenal lebih Luas kan Disananya ya Iya Kalo di IATOP lah Enak lah Orang-orangnya Terus kadang-kadang Bukannya ini ya Ya mungkin Selama ini sih ya Saya kenal yang Anak-anak top Sih Gak pernah ada Ada yang Aneh gitu Maksudnya Ya kebanyakan sih Oke-oke aja Gitu Hai Mungkin karena Landasan kita Di sekolahnya kuat Apa Sama gitu Visinya Jadi kita kenal Kayak ini Kayak kenal Evie kayak udah Kayak temen lama Gitu ya Kenal Evie Iya Kayaknya pernah kok Sekali waktu saya Yoga ikut dulu Sama Ibu Sonnya Dulu Tapi sekali doang Oke Oke Kayak gitu kok Terus emang sih Kalau kita Kayak gitu Yang pentingnya Dagang bisnis Kayak gini sih Kepercayaan Yang penting itu Jangan sampai Satu kali aja Maksudnya Ngecewain lah Gitu Soalnya Ya Yang penting Nama baik juga lah Gitu Jadi kalau disebut Berarti juga Kita cuma memakai Medianya aja ya Sebetulnya Medianya online Mungkin kalau offline pun Kan tadi Evie ngomong Kepercayaan gitu Kan tetap kita jaga Semuanya ya Trust Cuma sekarang online Beda lagi gitu ya Nah Kalau online Bener-bener Mesti lihat tokonya juga lah Maksudnya Marketplace-nya apa Gitu Misalnya kayak Kemarin baru sih Saya juga lagi mau ngetes Cerita ada di Lazada Misalnya ada kayak Promo dia ya Tapi tokonya juga Kurang Bagus gitu ya Review-nya Jadi kita tuh Ngeliat kurang bagus gitu juga Jadi gak percaya ya Takutnya Gimana gitu Padahal kan sebenarnya Lazada juga kan Uangnya disimpan sama dia Kan sebenarnya Kayak topet Kayak si Shopee juga kan Gak langsung cair gitu kan Gak Begitu kita terima Selesai Itu baru cair kan Uangnya ke si sellernya Gitu Cuman ya tetep lah Mesti pilih-pilih lah Be a smart customer Wih smart customer Dari segi customer Tapi kalau dari supplier Nggak sama kan Harus trust Jadi Iya Di loyal Yang jualannya juga Harus trust Nah ini ada Marieta Yang paling hit Sekarang jualan apa Hehehe Sekarang Sekarang Gara-gara covid gini ya Semua orang Terlalu banyak yang jualan Jadi Jadi Kita tuh saingan juga Udah sangat-sangat Pada det Sebenarnya Jadi tapi ya Emang kita juga kan Semua samalah manusia Lagi kayak gini Kita bertahan hidup ya Intinya Jadi kadang-kadang Ada yang dari tadinya Misalnya usahanya Misalnya kayak Fotografer lah misalnya Gitu Kemarin-kemarin Siapa ya Yang cerita Karena dia Gak bisa gitu kan Maksudnya kan Untuk pergi Untuk apa itu Jadi dia Kepaksa Dia harus cari cara Untuk dia hidup Jadi dia bikin Makanan Gitu Misalnya dia bikin Apalah gitu Jadi ya Rame sih sekarang Yang jualan Banyak Pisan Dan Jangan lupa Networking Tetap harus ada kan Kalau networking Ada ini Siapa tau Mau nyobain dulu Atau apa dulu Nah dari sana kan Nanti Lagi Kan Kemana-mana Terus kalau Bisa sih Kita seller juga Maksudnya Ya saya Karena saya Madagang segala macam Jadi nyari apapun Biasanya ada Kecuali yang saya Bener-bener gak sanggup Misalnya kayak Nyarin Apalah gitu Yang barangnya Gak ada disini Nah itu saya nyerah Udah aja Jadi ya Jadi customer Saya lagi Karena udah biasa ya Oh iya Si Evima Sudah Ya maksudnya Si Evima Adagangnya Aida lah Nyari ini Nyari itu Aya Wae Gitu Kayak gitu lah Jadi Kalau cari apa-apa Cari Evie lah Iya Ya gitu lah Sebentar Oke 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 Terus Oh iya Sekarang paling hits ya Jualan apa Sekarang lagi hits Jualan makanan ya Semua kebanyakan sih Makanan banyak Apa ya Hits Barang-barang inilah Barang-barang rumah tangga Kayak gitu Barang-barang unik-unik gitu Kan mulai nyerang Banyak banget nih sekarang Import dari Cina kan Oh jadi itu Sekarang lebih parah Sekarang lebih parah Sekarang mah aduh Ampun-ampunan Banyak pisan Pisan sampai Segala lah Segala macem Gimana bagi waktunya Evie suka kasih jaminan Untuk barang-barang yang dijual Tergantung Barang apa dulu Kalau makanan Buah-buahan Biasanya ada jaminan Dari si Supplier saya juga Karena dia importir Importir buah-buahan gitu Dia gak bisa ekspor Jadi dia ada jaminan sih Biasanya Kecuali ya Misalnya Mangga Misalnya Misalnya harusnya Sudah dibuka nih Besok Tapi sama dia dibiari Besok-besoknya Jadi busuk Itu gak bisa Kayak gitu lah Ada ketentuannya lah Syarat dan ketentuan Garansinya ya Berarti Tapi Garansi jaminannya Terus Nah bagi waktunya Bagi waktu Gimana ya Bagi waktu Secara jualan online Harus standby terus Nah kayak satpam nih Ya pas bisa Sebisanya aja Pas gak ada Kerjaan Berberes Kejalan rumah Ya Lihat handphone Gitu Kadang-kadang Kalau ada yang Mendesak sih Urjan suka telepon juga Nanya ini Ini gitu Apa gitu Tapi ya oke lah Gak Gini sih Gak apa-apa Telepon Evie ya Jangan Jangan Ini apa Masker Maksudnya gimana nih Masker Oh iya Masker sih masih lah Masih rame juga Tapi orang udah pada Punya banyak Lumayan ya Masker-masker sih Tapi masih ada aja lah Kalau buat koleksi Kok Pakai baju pink Masker pink Gitu Jadi harus punya semua warna Diselarasin ya semuanya Oke Oke Banyak Oh banyak Oh iya Memang Semua juga ini Tuh Ada yang sekarang Saya temen Evie Jangan Sekarang gak bisa Jangan Sekarang Nanti selan Lain beres Masih ditolak Sekarang Ya apalagi Kata ngobrol Silahkan May ini online Dari kapan sih Sebetulnya Dari itu kok B.B. Gemini Bener ya Saya terlalu Kan dikasih B.B. Gemini Oh B.B. Kontaknya banyak banget Semua orang Gala Semua orang Masih banyak yang gak kenal Bang Nah udah gitu Saya terlalu B.B. awal ya Namanya B.B. Kok mimiti Wah lucu B.B. Gemini Gitu kan Pakai ngegosip Pakai ngobrol Apa gitu Terusnya si Orang deket saya Ngomong gini Lu ya B.B. Cuma dipakai ngegosip Dia bilang Nah habis aku bilang Pakai apa Aku bilang gitu kan Ya apa kek Dia bilang Emang hasilkan Dia bilang gitu Oh yaudah Jadi saya nyobain jualan Tuh dari situ Tuh B.B. Gemini Pertama pesan peluncuran Tuh Pas pertama dapet Itu Apa ya Sudah gitu Tuh B.B.nya Ganti dah Ah lupa lagi lah Gak tau apa aja Pokoknya itu Dari situ kok jualan Pelan-pelan Saya sempat merger juga Sama partner Sama temen saya Waktu itu sempat Kita jadi dia Online Saya online Jadi kita gabung Gitu Online B.B. bikin B.B. Group Maksudnya dulu Atau B.B. Group B.B. Group Pasang-pasang Temen-temen Mungkin gitu ya Sama temen-temen Terus sama ada customer Kalau misalnya ada Ya temennya temen Gitu kan Kadang-kadang ada yang nanya nih Misalnya eh Ada yang jualan Misalnya apa gitu Temennya temen Gitu Jadi dimasuk-masukin aja Satu grup gitu Sama lah Mirip-mirip Cuman lebih Kecil ya Layarnya kan dulu B.B. Masuk gini Sama sih kok Tapi basicnya Samalah Mirip-mirip Gitu Jadi siapa yang kangen Jadi ya top juga kok Saya dapet ratusan temen tuh Tiap ada yang ini juga Kadang-kadang mereka Misalnya kasih tau Eh ini tukang kaki Misalnya gitu Temen saya suka disave Di sini nanti perlu Gitu Jadi Makin banyak Kontak-kontak Yang paling banyak Kontak itu Kayak temen saya nih Satu Kirwan Sebilan Sampai ada Kata-kata Bakangnya Kata-kata panggilannya Itu sampai saya ngomong Evie tuh kata-kata panggilannya Nggak dihapus tuh Tapi ternyata Terus Sampai sekarang Wah Evie ngesave nih Nomor telepon Yang temen saya itu Gitu Tapi memang Temen saya itu Memang dia Saya juga langganan Sama dia Udah lama banget Memang balik Trasnya dia itu Memang kuat banget Gitu Maka kan berani Lain temen-temen Gitu Iya pokoknya Jangan sampai Yang saya kenalin Itu yang intinya Ngemaluin lah Gitu ya Kita kan nge-referensi Orang juga Maksudnya Mesti Bener lah Gitu Jadi bukan sembarangan Yang kasi-referensi Yang intinya Iya Bising Gitu Bising Apakan Nggak enak Nah kok itu Sama saya belum di-edit Nggak ada waktu Jadi kebawaan Making sibuknya Kata saya juga Gak apa-apa Unisya Di sana lah Memang nama dia Begitulah Antepin aja Iya Kayak itu Nah ini Kayak itu Saya begitu Kalau ada yang nanya Cari yang jualan apa Cici tahu Tuh Cici tahu Katanya Cici Koko Atau WA Nah Kalau transfer kan Sedangkan Kalau topet kan Dana kita aman Sebagai customer Misalnya ya Kita tanya dana aman Di topet Shopee Gitu Betul Bencana ke depan Bencana ke depannya Gimana sih Bikin marketplace FVpedia Enggak kok Gak sepede itu Untuk bikin Segede itu Mungkin kalau saya saranin Cukup aja Tolong bantuin FV juga Untuk bikinin FVpedia Lebih cengli Enggak Nah Betul Ayo Saya setuju deh Boleh Mau ya kok Kepang Ya Tuh Sipat Kola Oke lah Iya ya Sebenarnya pikir-pikir Kalau misalnya Mau diniatin Beneran ya Nge-rekrut Orang-orang Yang untuk Bikin Marketplace Kayaknya Gak tau nih Gimana ya Kayaknya Pribadi sih Harusnya Kita dengan Sumber daya Dari I-top Yang begitu Luas ya Sambil ngomong Sama Opalus Maksudnya ini Harusnya Marketplace Tersendiri Kayaknya Jadi kan Dari alumni Untuk alumni Jadi kan Ada barang Nanti kan Langsung Dibikin juga Wah ini Si Koko Lus Jangan-jangan Hmm Salah juga Si Iwan Sisi Untuk bikin Instagram Begini Itu udah ada Awar katasan Disini Iya kok Bagus Sok Siapa yang mau Ngejain Ayo Kayak Paulus Ayo Kita serahkan Ke Paketua Lagi ya Iya Balik lagi Aduh Ya oke Ada yang nanya lagi Sebelum kita akhiri Dengan Ini Evi Kita ngobrolnya Nanti Kita masuk Mau nanya apa Lili Silahkan Ada teman-teman Yang mau nanya lagi Silahkan Oke Oke jadi Saya ulangin lagi Jadi Balik lagi Sebetulnya Yang tadi kita Bicarain itu Cuman Satu aja Ini ada yang nanya Apa itu Coba Muka Cievi Terlihat awet Rahasianya Rahasianya Happy-happy aja lah Punya Apa ya Maksudnya punya Masalah apapun Jangan dipikirin Jangan tau dipikirin Gimana juga Enggak ini lah Toko Aki Toko Aki ke itu Kofat Kofat Celi Tuh Langsung Mau makan Ming udah makan Ming Gue mah Ya Amin Kalau awet muda ya Sebenernya sih Maksudnya Jangan terlalu banyak Dipikirin lah Apapun Maksudnya Hidupnya tetap Jalan aja lah Gitu Let it flow Gitu Cuman ya Kita Just be Our best lah Gitu Sebisanya terus Love yourself Diajarin miming tuh Mana sih miming Itu miming yang ajarin gue Dulunya gue sih Gak terlalu begitu ya Cuman Karena diajarin sama miming Maksudnya Happiness is homemade Gitu Gimanapun Lu mau happy tuh Dari diri lu sendiri Gitu kok Maksudnya Gak usah lu berharap Dari orang lain Yang bisa bikin lu happy Gitu Jadi ya Beginilah Aku jadinya Masa wet muda Aduh Makasih Amin Tapi betul Saya yang mungkin sharing dikit juga Memang segala macam happiness Memang harus dari diri kita Gitu sih Itu besul banget Gak salah Toko juga seger kok Aduh terima kasih Oke berarti disimpulkan bahwa Balik lagi Pertama adalah networking Kedua sebagai penjual itu Tetap harus kasih trust Biarpun mau offline Mau online Itu cuman media aja Karena offline kan dari jaman dulu Dari mungkin dari Apa Orang tua kita Atau dari leluhur kita Kita juga semua kan Balik lagi ke trust Karena cuman Sekarang beda medianya aja Online Online itu cuman Untuk mempermudah aja Kemudian Kedua Untuk masalah WA Atau IG itu Ya Tadi Evi ngomong Dia pakai WA group Jadi semua klien itu Disatuin di WA group Tapi kalau yang tidak mau Ya tetap feel free Untuk dia mau Apa Istilahnya mau list Juga silahkan Nah kemudian untuk IG Berarti juga tetap Tidak disarankan Karena kan Kita langsung ke Si penjualnya Dan Kita kan masuk Duitnya itu Langsung ke rekening Si penjualnya tersebut Nah daripada gitu Mending kita mungkin bisa Ngomong sama Si penjualnya Bisa gak melalui Market share Misalnya pakai Kokopedia Atau Shopee Atau apapun Gitu untuk Penjualan barangnya Mungkin itu aja sih Gak tau Betul saya Dari kesimpulannya Betul itu sebagai customer Kok bener Tapi kalau misalnya Di saya sih Ya karena teman-teman Maksudnya udah pada tau ya IG saya juga Kadang mereka nanya lah Di IG Tapi tetap sama saya Balik lagi ke WA Karena lebih gampang Di WA gitu Kok untuk ngirim Untuk apanya gitu Chatnya gitu Ngirim foto gitu lah Gitu Jadi tetap Sebagai ini mungkin Sebagai kalau kita Mau majangin produk kita Kali ya Kenapa kok Sorry Kalau IG itu Semacam kayak kita Mau majangin produk kita Mungkin Iya Betul Iya kayak gitu Cuman emang terakhir sih Saya IG itu Cuman di story doang Karena kalau misalnya Sampai ke itu Lumayan buang waktu ya Untuk masuk-masukin Satu-satu foto gitu Belum di edit Belum apa gitu Jadi sementara sih Saya emang cuman di story Jadi kadang mereka Yang nanya dari story Ini apa Berapa Gitu lah Terus apa Kopalus ya Nah Ih kok kata siapa Kemarin-kemarin saya Hari apa tuh Ya males banget ya Jualan sampai ada Anaknya tau Kenanya gini Fi Lu kenapa Sakit Lu kenapa Sampai gak masukin status Biasa status lu Ratusan Saya sampai Saya sampai Bodor Saya sampai jadi ketawa sendiri Lu ya Merhatiin banget Gue bilang status gue Ya soalnya gue suka Windows shopping Ketanya gitu Ya ampun Sampai lucu banget Jadi ketawa sendiri Bodor Ada juga Sampai gitu Ya berarti ada seseorang Yang memang memantau terus ya Berarti ya Memantau itu Jangan-jangan stalker ya Enggak nih Kita ambil positifnya aja Memantau aja Udah gitu aja Iya Oke gitu sih Ada lagi yang mau disampaikan Mungkin buat teman-teman kita Udah sih Pokoknya Ya udahlah Pokoknya kita Bisnis mah semua juga Mesti Cengli lah Istilahnya apapun Ya kayak gitu Terus kepercayaan Yang paling penting lah Itu Kayak gitu aja kok lah Makanya bisa bertahan lama Ya Oke Berdoa dan berusaha Nah itu dia Oke Thank you V Waktunya Thank you Bye Bye Oke Ya terima kasih Untuk FV Kita langsung Masuk ke pembicara Bukan pembicara ya Narasumber kedua Itu Cilili Mana Cilili Saya cari dulu ya Sebentar Mana Cilili Nah ini Cilili ada Kita undang masuk Sebentar Cilili Seru ya Sama FV Barusan Halo Selamat malam Cilili Halo Jelas suara ku Jelas Jelas banget Cilili Mantap Kita ngobrol-ngobrol Sama FV Sekarang Cilili Mungkin Sebelumnya Saya pengen tau dulu nih Cilili itu kan Ngapain aja nih Bisnisnya nih Karena topik kita kan Dia top Women business Business Terus Karena Bisnisnya apa aja nih Ya sebenarnya kan Karena kita Sabtu ini kan Mau ada Ini ya Mau ada zoom Dalam rangka Menjelang ulang tahunnya Ia top kan Nah jadi Kebetulan Aku tuh Diminta Ma Paulus Untuk bantu moderator Nah nanti Sabtu ini tuh Sebenarnya Pembicaranya Pembicara hebat ya Jadi Apa Kalau Karena ini Intronya Ceritanya buat Sabtu Jadi Hari ini Ceritanya Gue nih yang disuruh Cuap-cuap Gitu Wah Coba Sekarang nyop Nyop dikit dulu deh Iya oke lah Kalau buat bisnis Sekarang ya Full time Full time Gue di Eh gue atau saya Atau aku ya Ya whatever lah Kita kan nyantai-nyantai aja Kan namanya Jumangaryung Bukan forum resmi Saya atau aku Kita mah santai aja Oke Gimana gimana Ya Jadi sekarang sih Full time Di Atomi Online Shopping Mall Korea Jadi memang Itu adalah Apa Online Shopping Mall Semua juga Lewat internet Seperti Kita belanja di Tokped Bukalapak Shop Apa Tokopedia Gitu ya Tapi ini adalah Brandnya Atomi Gitu Dan Untuk belanja di Atomi itu Memang Perlu register dulu Gitu Dan registernya free ya Gratis Nah ini Kebetulan Company nya juga kan Baru masuk ke Indonesia Itu 2 tahun yang lalu Jadi Saya benar-benar Start dari nol banget Gitu Dan Saya bersyukur Gitu ya Waktu lagi join 2 tahun yang lalu Kan kita masih belajar-belajar ya Tapi pas masuk pandemi Justru Ternyata Interest orang Makin nambah Gitu Makin Kalau mau dibilang sih Omset juga malah meningkat Banget Gitu Sejak masuk pandemi Jadi Ya Bukannya Menyukuri pandemi Tapi Saya bersyukur Udah dipersiapin Gitu ya Kayak Tuhan Udah persiapin dulu 2 tahun lalu Join kesini Jadi kita udah Pas lagi Datang Istilahnya Trouble Kita udah lebih ready Gitu Bahkan Menjelang Masuk ke pandemi ini Itu banyak orang-orang Yang malah Mulai dari Tadinya user doang Mulai nanya Gimana sih bisnisnya Gimana sih bisnisnya Seperti itu Ya kayak gitu Kurang lebih Oke oke Menarik ya Sebetulnya Jadi Ke shopping mall aja Kalau mau info Lebih lanjut Mungkin bisa Caprian Atau DM Ke Ciri Nah kemudian Sekarang Dari segi Bisnisnya ini Berkembang itu Karena mungkin Sekarang Karena pandemi Kan mau gak mau Berarti Online semua Nah itu gimana nih Mungkin Sedikit Bisa sharing Gak online itu Gimana Sebetulnya Dari Oke Emang kan Basicnya sendiri Udah online ya Kita ada website Online Ada aplikasi Online Jadi Dari awal Juga semua Transaksi online Cuman Waktu sebelum Pandemi Kita Sosialisasi Lewat Offline Mungkin ada Meeting Ketemu Ada Home party Ada gimana Begitu Masuk pandemi Itu kan Semua Semua Di rumah Gitu ya Jadi Waktu itu Juga saya Belum ngerti Sama sekali Yang namanya Zoom Belum ngerti Ya Instagram Live Kayak gini Juga kan Baru masuk Pandemi Baru start Gitu ya Nah Waktu lagi Jadi Kita harus Apa ya Cepat nangkep Situasi Terus Berusaha Upgrade Kalau saya pikir Kita harus punya Semangat untuk Upgrade Diri kita Apa yang kita Gak bisa Jangan jadi Batasan Buat kita Justru Itu kesempatan Oh yang ini Saya belum bisa Saya belajar Gitu Nah Disitu saya mulai Belajar Terus Sudah gitu Apa Malah Belakangan ini Malah jadi hampir Rutin Gitu ya Ada zoom Ada coaching Kelas Ada semacam Ya Seperti itu Jadi kita Malah ngeedukasi Orang-orang Malah lebih Praktis Karena Justru dengan Online itu Lebih Gak terbatas Karena kita Bisa share Sama semua orang Di seluruh dunia Anytime Gitu Whatsapp Mau dikirimnya Sekarang midnight Juga Besoknya dia baca Dia bisa reply Gitu ya Jadi Apa Justru Perubahan ini Itu kan Kalau orang bilang Kita harus Bisa adaptasi Supaya kita Bisa tetap Survive Gitu Iwan Betul Nah ini ada pertanyaan Dari Pak Ketua kita Atomi itu Apa sih Oke Atomi itu Online shopping mall Dari Korea Jadi kebetulan Disupportnya Sama pemerintah Korea Ya produknya Sebenarnya produk Sehari-hari Karena pasti Ini saya pasti ditanya Jadi Saya udah siapin Ada beberapa item Salah satu Yang bakal launching Salah satu Masker Ini maskernya Nanti Nanti pas launching Pasti ini Hot Best seller banget Karena pas dipakai Suara kita Akan masih Terdengar jelas Gitu ya Ini lima Lima lapis Segala macem Terus Ada Odol Sikat gigi Jadi bener-bener Apa ya Kebutuhan sehari-hari lah Terus Vitamin C Ya Vitamin C Bentuk saset Kopi Dan sebagainya Jadi Di Atomi itu Bener-bener produk Yang memang kita pakai Sehari-hari Jadi kayak Kalau misalnya kita Biasa belanja Ke minimarket Ke supermarket Gitu ya Nah Ini tuh Dialihkan gitu Belanjanya Ke Atomi Online Nah justru Makanya Saya bilang juga Waktu Karena dari awal Kalau Atomi itu Kita udah Memang lewat Online Belakangan pandemi Malah supermarket Sama minimarket Mulai ada Buka ini ya Divisi online Online mereka Betul Nah Ini memang Supermarket online Dari awalnya Cuman Kita bisa menjangkau Bunya Pionir sih bukan Tapi Apa Lebih awal Ya untuk Untuk produk Sehari-hari Ya jadi E-commerce Dengan Apa Misalnya menjangkau Global ya Ini masuk ke Negara-negara lain Jadi Kita ada di Malaysia Ada di Amerika Ada di mana juga Kita tetap Bisa belanja Dengan menggunakan ID kita Gitu Jadi buat belanja Cuman perlu ID Dan ID-nya gratis Seperti itu aja Kalau misalnya Kita misalnya Lagi pergi Ke Amerika Atau ke Malaysia Gitu ya Terus kehabisan Apalah produk Gitu Kita tinggal disana Cukup lama Ya tinggal order aja Lewat website Di negara tersebut Jadi dikirimnya Dari negara tersebut Gitu Jadi ngelingnya Enak lah Bisa ke Banyak negara Gitu Kurang lebih Kalau ada bayangan Cari-cari Carinya di Atomi Ya udah pasti Ada di negara Tersebut Ada jaringannya Gitu ya Ya dan ini resmi Resmi ada di Indonesia Ya jadi Apa Produk-produk Yang sudah Ada di website Itu udah Ada Bepom Udah segala macem Udah resmi Dan Apa income kita pun Itu udah potong pajak Jadi Bener-bener resmi Gitu Itu Pekerjaan Bener-bener pekerjaan Jadi bukan Bukan cuma bisnis sampingan Tapi kita bisa lakukan itu Sebagai Pekerjaan tetap Jadi kalau Tadi cerita Evi Mungkin kan Kalau Evi lebih ke Bisnis owner Ya sendiri Gitu kan Kalau di Atomi Kita perlu Teamwork Gitu Seperti itu Kalau ngomong teamwork Berarti juga Semacam Dari teman-teman Dari Yakob Yang mau join Untuk Atomi Juga bisa Bisa gabung Sama Mungkin bisa informasi Ke Cilili Lebih lanjut Kali ya Ya Sangat bisa Jadi Ada beberapa Teman kita juga Memang karena kan Kita Kalau secara bisnis Itu Kita Cuman dengan Menggunakan Pakai Pakai produknya Terus Begitu Kita Dapetin manfaat Kita sharing Gitu kan Sharing Jadi kita Gak usah Nyetok Kalau istilah Di dunia Ini Apa Jual beli online Orang sering pakai Istilah kan Dropshipper Mungkin ya Kalau ini Sebenarnya mirip Sama dropshipper Tapi Bedanya Kita tuh Hanya Mengenalkan Si Atomi ini Ke orang lain Terus orang lain Belanja sendiri Sebenarnya Jadi kayak kita Kalau punya produk Misalnya Kayak cerita makanan Enak lawan Gitu Misalnya gue makan Apa ya Mie goreng Misalnya Mie goreng Di satu tempat Terus udah gitu Eh gak punya Ini enak banget nih Nah itu Terus tempatnya bersih Udah gitu Bayarnya murah lagi ya Jadi kan Gue gak akan Gak akan diem Kalau kayak gitu ya Jadi gue pasti cerita Eh tau gak Mau yang murah Enak tuh Cobain aja Mie goreng itu Jadi Otomatis kan Kita jadi ngomong Betul Nah itu kan Yang kita kasih tau Ke orang ya Iya Jadi Kalau kayak gitu kan Kita gak disuruh Sama si Apa Pedagang mie gorengnya Otomatis aja cerita Karena kita Dapetin manfaat kan Kayak gitu Nah Kalau misalnya Dengan kita cerita Itu biasanya Itu sebenarnya Di Atomi ya Seperti itu bisnisnya Kita udah bisnis gitu Jadi Gak ada beban sama sekali Itu yang ngebedain Kalau misalnya Orang-orang ngebandingin Dengan Apa Misalnya Company-company yang lain Memang si Atomi ini Lebih kayak Ngenalin Mini market lah gitu Orang-orang Kalau kehabisan Ya belanja sendiri Nanti semuanya Udah punya ID Misalnya saya Iwan misalnya Nanti Iwan Mau bikin ID Atomi Saya bikinin Nah Udah punya ID Iwan perlu odol Perlu sikat gigi Belanja aja sendiri Kayak belanja kita Ke Tokopedia gitu Nanti barang langsung Dikirim ke rumah Iwan Jadi Itu bener-bener Normal Dan So far Sampai hari ini Orang-orang tuh Repeat Gitu ya Dua tahun ini Saya ngeliat sih Cukup meningkat Gitu Waktu awal juga Terus terang aja Gue sih kan Gak pernah Ini ya Gak pernah bersihin muka Zaman dulu Dulu mah Jaluk pisang lah Kalau yang udah tau Mah gitu ya Nah itu Saya tidak mengenal Oh belum Belum kenal Nah kalau Yang Angkatan-angkatan Yang Gue mah Tau lah Ketemu si Lili mah Di lapangan aja Pokoknya Gak pernah Kenal tuh Yang namanya Apa namanya Cuci muka aja Kagak pernah Jujur aja Ini mah bener Jorok pisang Udah gitu Apa Muka hitam Pusam Udah segala macem Nah waktu Begitu kenal Atomi Belajar nih Nah sekarang Orang-orang yang tau Gue dulu Mulai ngeliat Eh Muka lu Rada bersih nih Sekarang gitu Nah itu udah Bukti deh Salah satunya Ada Produk skincare Kan kalau skincare Kan jagoannya Emang dari Korea Jadi Apa ya Ngebuktiin dulu deh Gitu Kayak gitu Kurang lebih Udah buktiin Baru Bisa jual lagi lah Intinya gitu Iya Tapi harus Gunakan produk dulu Iya Betul Terus ini ada Pertanyaan lagi nih Dari pak ketua lagi Menurut Lily Apa Indonesia bisa melakukan Hal yang sama Seperti pemerintah Korea Support bisnis warganya Nah gimana nih Saya gak tau Karena Korea itu Sangat disiplin ya Dia tuh Setelah saya Terjun ke bisnis ini Terus kebetulan Leader saya juga Orang Korea Dia banyak cerita Tentang kebudayaan Korea Dia cerita bahwa Di Korea itu Orang tuh sangat patuh Sangat taat gitu ya Sama pemimpinnya Sementara kan Kalau kita lihat Di Indonesia Masih pro kontra ya Istilahnya Sama pemimpin Sekarang aja Masih ada yang Gak suka Seperti itu Nah kalau di Korea itu Siapa yang naik Itu mereka Patuh taat Nah pernah diceritain tuh Satu saat ya Krisis ekonomi Korea Waktu kita Sama-sama di 98 ya Korea juga kan Sama mengalami krisis nih Waktu itu Dia cerita kayak gini Itu warganya Semua Diminta untuk Ngumpulin emas Emas yang mereka punya Dikumpulin ke pemerintah Untuk menyupport dulu Pendanaan pemerintah Jadi gak minta Keluar negeri dulu Justru rakyatnya dirangkul gitu Untuk ngebangun Ekonomi negara Sampai akhirnya mereka Apa Mantap lagi Baru dikembaliin ke rakyatnya Jadi Kekeluargaannya banget lah gitu ya Dan ketaatannya seperti itu Nah itu kalau Menurut saya adalah Sebuah Apa ya Mungkin Fondasi ya Kalau Mau membangun bisnis Yang seperti itu Saya juga gak yakin Gak Gak tahu sih Gak ngerti ya Indonesia bisa apa Gak ada yang gak bisa Gak ada yang gak bisa ya Tapi ya tetap Harus ada orang yang Mau nyoba Karena ini Kalau Atomi Skalanya udah Sangat global Udah tembus ke banyak negara Sampai waktu Saya pernah Kebetulan Kita ada Sukses seminar Global itu Gabungan Seluruh negara Karena pandemi nih Jadi bener-bener semuanya Zoom online Bersamaan Di koreanya itu Di stage Stage yang sangat besar Di belakangnya LED besar itu Muka-muka kita Di dalam zoom Semuanya harus Open video Audiencenya di tempat Apa Kursi penonton itu Semuanya Layar laptop semua Tetap banyak sekali Jadi Itu Ngeliatnya aja Wow Keren banget gitu ya Bisa ngadain Global seminar Seperti ini Dengan ribuan orang Bisa join Dan semuanya Stay tune gitu ya Sampai Kemarin ini Ada yang di Kolombia Itu pada saat Indonesia Jam 5 sore Di sana Jam 5 subuh Artinya Mereka ikut seminarnya tuh Dari midnight Bener-bener gak tidur Ngebelain ya Untuk persamaan waktu Supaya bisa ikut Sukses seminar Seperti ini Dan Apa Saya ngeliat Ya kebetulan Karena CEO-nya juga Orang yang sangat Luar biasa Jadi Apa Penting itu Peran pemimpin Nah jadi Kalau ngomong Indonesia Bisa atau enggak Ya perlu Pemimpin yang Tangguh ya Maksudnya Bukan segedar Tangguh dalam hal Memimpin Tapi punya Karakter yang Baik Seperti itu Mungkin ya Oke 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 Mungkin kalau saya bisa Tambahin Pendapat saya sih Kita jangan ngomong Indonesia dulu lah Mungkin kita ngomongnya Dari yang kita aja Dari IATOB dulu kali ya Karena IATOB ini kan Alumni-nya sendiri juga kan Dari angkatan berapa tuh Sampai Sekarang Anggap yang baru lulus Kemarin Tahun 2000 Bukan tahun kemarin Tahun ini 2020 juga kan Itu baru lulus yang Alumni Aloy juga Mungkin Kalau kita Aloysius bisa disatukan Ya ini ide aja ya Buat Pak Ketua Oh Pak Ketua lagi Pak Ketua lagi Jadi ya mungkin Kita Dari Apa Dari IATOB dulu Mungkin ya sih ya Mungkin ada Saran juga IATOB mungkin Dari hal ini So far sih Saya ngeliat IATOB udah luar biasa banget ya Bangga banget Jadi IATOB Jadi member Of alumni Ikatan alumni Aloysius Itu bener-bener Satu kebanggaan Karena Kalau Lihat dari Apa Ya Sekolah-sekolah sebelah Gitu ya Kayaknya mereka Ngeliat Kekompakan kita Itu juga Salah satu Nilai positif Gitu ya Apalagi Dengan Adanya Apa Klub-klub Klub-klub gitu ya Klub hobi Itu bener-bener Itu keren banget Kalau saya bilang Itu keren banget Saya kan tergabung Di IATOB ini ya Volley Waktu Waktu Beberapa tahun lalu Karena Kebetulan Tahun kemarin Itu ada cedera Di tangan Jadi saya Belum bisa Main volley lagi Tapi Di lapangan Volley itu Sama anak SMA aja Manggilnya Cici loh Gitu Jadi Lintas Angkatan Jadi Apa Kayak Gak ada Gak ada Apa Gak ada Gak ada Gap Pembatas Gitu ya Jadi Dan Kalau menurut Saya Salah satu Yang IATOB Volley ini Kalau kita Namanya AVC ya Alisius Volleyball Club Nah Di AVC ini Salah satu Yang saya Ngeliat Jalur Dari Dari Anak SMA Mau Ke Alumni Ini Nyambung Gitu Karena Anak SMA Bisa Ngobrol Sama Yang kuliah Bisa Ngobrol Sama Yang Udah Rumah Tangga Bahkan Yang Tua Sekalipun Semuanya Kakak Adik Gitu ya Jadi Bener-bener Kalau Aku sih Ngeliatnya Top Banget Gitu Kalau Angkatan Saya Terutama Cari Apa Carinya Saya Nah Begitu Cuman Kebetulan Buat Karakter Yang Kayak Saya Ini Gitu Kalau Misalnya Palugada Ternyata Bikin Gue Tuh Gak Fokus Gitu Nah Justru Akhirnya Waktu Gue Ketemu Atomi Ini Gue Kayaknya Klik Banget Karena Join Satu Company Sementara Produknya Udah Ratusan Jadi Apa Lu Mau Gue Ada Terjadi Di Satu Company Jadi Udah Ya Klik Banget Gitu Semua Ada Mau Cari Apa Juga Dan Udah High Quality Harganya Murah Jadi Apa Udah Cinta Banget Jadi Mungkin Kalau Saya Simpulin Mas Cilili Juga Tetap Karakter Mas Sama Apa Yang Lu Ada Gue Ada Semua Juga Ada Cuman Bedanya Mungkin Sekarang Lebih Fokusnya Itu Ke Satu Brand Tertentu Yang Meng Angkomodir Yang Kebutuhan Cilili Semua Itu Berarti Gitu Kan Ya Nah Waktu Masuk Pandemi Awal-awal Mulai Insting Palugadanya Keluar Lagi Sinyalnya Radarnya Main Lagi Gitu Ya Karena Kita Ngeliat Peluang Ada Yang Ngeliat Peluang Ada Yang Basicnya Karena Pengen Bantu Ya Jadi Banyak Hal Yang Membuat Kita Jadi Connecting Bisa Connector Jadi Penghubung Penghubung Antara Kebutuhan Dengan Yang Jual Gitu Kan Yang Perlu Barang Sama Yang Jual Nah Waktu Lagi Awal-awal Pandemi Saya Juga Sempat Ada Beberapa Item Yang Saya Jual Karena Saya Pikir Wah Momen Kayak Gini Harus Gimana Kita Harus Rasanya Kayak Gak Ada Bayangan Kan Kedepan Kita Bakal Gimana Bulan-bulan Kedepan Waktu Bulan Maret Itu Kan Jadi Begitu Ngeliat Di depan Ada Apa Jalanin Dulu Di depan Ada Apa Jalanin Dulu Gitu Tapi Waktu Lagi Udah Berjalan Masih sih Sampai hari ini Masih ada yang Cari Alat Kesehatan APD Dan Sebagainya Cuman Karena Pas lagi Bulan Ke Berapa Itu Saya Pikir Wah Saya Jadi Ngefokus Di kerjaan Saya Sementara Kerjaan Saya Sendiri Nuntut Perhatian Gitu Ya Karena item Banyak Permintaan Juga Banyak Akhirnya Saya Putuskan Untuk Kembali Fokus Ke kerjaan Saya Jadi Belakangan Kalau ada Yang butuh Apa-apa Saya Langsung Connect Aja Sudah Saya Connect Aja Jadi Ala FP Lagi Gitu Ini Butuh Ini Oh Ada Ini Nah Udah Gitu Tinggal Ketemu Kalau Jodoh Ada Komisi Itu Aja Jadi Kita Nggak Usah Mempelajari Produknya Gitu Ya Kita Apa Dengan Kita Mengkoneksi Mungkin Kita Apa Bukan Margin Ya Sebenarnya Ya Komisi Kan Ya Udah Namanya Berkat Seberapa Dikasihnya Gitu Kan Ya Karena Kita Nggak 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 Serius Terlibat Dalam Kalau Kita Mau Terlibat Dalam Kita Mesti Tahu Produknya Terus Bagi Hasil Berapa Nih Mungkin Kayak Gitu Saya Kan Sebelumnya Juga Di Property Jadi Ngertilah Kalau Kita Sesama Broker Kita Ada Ketemu Broker Seperti Kayak Gitu Kan Harus Ada Di Awal Gitu Ya Nah Kalau Untuk Mengkoneksikan Teman-teman Kayak Gini Ada Yang Memang Kalau Kita Memang Jadi Perantara Pasti Kita Ambil Keuntungan Tapi Kalau Apa Hanya Mengenalkan Saya Pikir Udah Merem Aja Tutup Mata Terserah Kalian Atur Aja Cuman Kalian Tahu Ada Saya Disini Jadi Ya Apa Jadi Syukur Ya Emang Itu Berkatnya Saya Kalau Nggak Jadi Ya Udah Berarti Bukan Rezeki Saya Tapi Dengan Demikian Saya Lebih Bisa Fokus Sama Pekerjaan Saya Saya Hanya Memanfaatkan Link Saya Teman-teman Saya Semua Supaya Bisa Saling Berhubungan Yang Membutuhkan Gitu Ya Baik Penjual Atau Pemilik Barang Dengan Yang Membutuhkan Gitu Memang Apa Kalau Istilahnya Networking Link Sangat Penting Sangat Penting Karena Memang Modalnya Trust Orang Tetap Lebih Suka Kalau Direferensikan Oleh Orang Yang Kenal Gitu Daripada Nyari-nyari Di Google Sendiri Atau Ya Kalau Udah Nyari Dapat Yang Pasti Ya Oke Tapi Tetap Aji Masih Suka Nanya Teman Kalau Ini Menurut Lu Yang Ini Bagusnya Dimana Sih Nah Makanya FVpedia Itu Penting FVpedia 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 Itu Modalnya Trust Bisa Dipercaya Jadi Orang Juga Nyaman Dengan Orang Seperti FV Gitu Wah Menarik Balik Lagi Trust Terus Kalau Memang Kita Ada Produk Kita Coba Ubek Di Produk Tersebut Nggak Usah Nyari-nyari Yang Lain Jadi Misalnya Kita Memang Ada Produk Ini Mungkin Sekarang Agak Kurang Atau Gimana Mungkin Dari Sana Kita Bisa Nyari Di Produk Tersebut Itu Apa Yang Keunggulan Di Produk Tersebut Ya Jadinya Ya Betul Ya Memang Perbedaannya Ya Kalau Kita Ya Kalau Reseller Hari Gini Kan Paling Banyak Profesi Reseller Nggak Perlu Modal Hanya Perlu Posting Posting Terus Sudah Gitu Yang Kirim Juga Yang Produksi Kan Yang Atau Mungkin Yang Import Gitu Kan Jadi Entah Reseller Entah Dropshipper Itu Adalah Profesi Yang Paling Populer Saat Ini Gitu Mereka Hanya Semua Pasang Status Gitu Kalau Dilihat Kalau Tadi Evi Bilang Kan Paling Populer Itu Makanan Kita Lihat Aja Yang Posting Satu Makanan Misalnya Contoh Apa Leput Oncom Itu Barangnya Satu Item Foto Yang Sama Bisa Diposting Oleh Beberapa Teman Kita Yang Berbeda Nah Itu Pentingnya Komunitas Gitu Kan Disitu Jadi Kalau Misalnya Sekarang Banyak Ibu Ibu Yang Kesulitan Dalam Hal Gimana Ya Kan Sekarang Suami-suaminya Mungkin Ada yang Kesulitan Ekonomi Ada yang Sampai Bisnisnya Terhenti Nah Kita Sebagai Perempuan Justru Harus Bangkit Kan Kita Yang Harus Apa Ya Kalau Kita Lihat Di Bible Kita Makan Penolong Jadi Kan Kuduk Kuat Gitu Kan Nah Jadi Biasanya Perempuan Tuh Kalau Di Pepet Biasanya Muncul Jadi Bisa 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 Bantu Untuk Keuangan Keluarga Bisa Bantu Backup Dan Bantu Menghemat Juga Tapi Membantu Mencari Income Gitu Kan Nah Saya Melihat Justru Banyak Perempuan Perempuan Yang Justru Bangkit Dan Tangguh Justru Di Masa Pandemi Ini Ini Keren Banget Gitu Saya Kalau Ngedenger Cerita-cerita Teman-teman Perempuan Yang Survive Gimana Mau Survive Buat Keluarganya Terus Sudah Dia jadi Belajar Hal Baru Yang Tadinya Tidak Pernah Masak Jadi Masak Terus Jadi Reseller Makanan Dan Sebagainya Banyak Profesi-profesi Baru Walaupun Yang Terbanyak Itu Ya Di Makanan Dan Reseller Atau Dropshipper Nah Kalau Saya Lihat Berhubungan Dengan Apa Yang Saya Jalani Gitu Ini Kalau Di Atomi Bedanya Kita Ngejalanin Sama Posting Posting Juga Sama Gitu Ngejalanin Cuman Kita Udah Nggak Usah Pusing Dengan Komplainan Karena Produknya Udah Udah Ada Garansi High Quality Gitu Ya Terus Sudah Gitu Yang Kita Kejar Itu Nanti Buat Masa Depan Ya Itu Ada Pasif Income Ada Sesuatu Yang Bisa Diwariskan Jadi Bukan Hanya Margin Yang Kita Dapat Hari Ini Terus Habis Hari Ini Nah Kalau Misalnya Kita Berpikir Untuk Kedepan Apa Yang Kita Kerjakan Sekarang Ini Sebenarnya Itu Yang Akan Dinikmati Buat Anak Atau Keturunan Kita Jadi Ada Sedikit Mirip-miripnya Sama Pekerjaan Reseller Dan Dropshipper Balik Lagi Cewek-cewek Sekarang Luar Biasa Tangguh Banyak-banyak Yang Keren-keren Sekarang Ya Betul Setuju Untuk Hal itu Memang Sekarang Saya Juga Mungkin Tadinya Kenapa Temanya Diambil Apa Women Trainer Gitu Business Business Ya Kan Kalau Yang Itu Kenapa Dalam Arti Ini Bulan April Atau Apa Ini Hari Kartini Bukan Hari Tanggal 11 Bulan 11 Harbo Malahan Saatnya Belanja Belanja Malahan Saatnya Diskon Diskon Time Diskon Gede-gedean Sekarang Ya Tapi Menarik Banget Saya Sendiri Sebagai Calon Moderator Antusias Banget Buat Acara Sabtu Nanti Apalagi Pembicaranya Itu Orang-orang Yang Keren Orang-orang Yang Luar Biasa Boleh Nggak Saya Promosi Dikit Tentang Ini Mampir Akhir Mungkin Dari Teman-teman Juga Memang Kita Undang Juga Untuk Hari Sabtu Cilili Acaranya Mungkin bisa diceritain sedikit Acaranya apa aja Terus Kita Ngegabung ke sana itu Dapatnya apa aja Nanti kira-kira Sedikit teaser Sebentar Saya Cari Dulu Ininya Karena Terus terang Dengan Pembicaranya Sendiri Saya Baru Kenal Tadi Baru Ketemu Tadi Ada Satu Teman Saya Yang Satu Angkatan Itu Eka Eka Sugiyarto Eka Ini Unilever Head Of Media Indonesia And ISIAA Ini Teman Saya Angkatan 91 Nanti Terus Pembicara Kedua Itu Ada Arlene Condro Dari Angkatan 2000 Dia Ini Founder Pikmi Natural Dan Wak Ketum Iatop Jadi Kalau Yang Aktif Di Organisasi Pasti Kenal Sama Arlene Condro Terus Yang Pembicara Yang Ketiga Ini Nggak Kalah Menarik Ini Meliana Hardy Dari 2001 Dan Dia Itu Instagram Influencer Youtubers Dan Content Creator Jadi Kan Profesi Sekarang Banyak Yang Jadi Content Creator Dan Itu Bukan Bukan Cuma Iseng Bikin Video Tapi Benar-benar Bisa Menghasilkan Ini Saya Pengen Banget Ini Benar-benar Nggak sabar Nungguin Hari Sabtu Ini Dengan Tiga Orang Yang Luar Biasa Ini Nanti Kita Tanya Abis-abisan Sama Mereka Gimana Mereka Bisa Sehebat Itu Apa Yang Bikin Mereka Bisa Survive Bisa Survive Di masa Pandemi Bagaimana Bisa Kreatif Bagaimana Bisa Tetap Menjual Produk Online Yang Sangat Sukses Nah Itu Kita Kupas Tuntas Di hari Sabtu Ini Jadi Teman-teman Yang hari Ini Nonton Instagram Live Daftar Untuk Acara Zoom Hari Sabtu Nanti Jadi Kita Bisa Nonton Bareng Bicara Bareng Bisa Langsung Komunikasi Bisa Langsung Tanya Jawab Sama Narasumber Dan Kita Bisa Belajar Banyak Dari Tiga Wanita Hebat Gitu Nanti Informasinya Kita Share Di Instagram Iatop Jadi Lebih Gampang Informasinya Ya Betul Karena Perlu Perlu Disonding Dari Sekarang Karena Kadang Sekarang Karena Pandemi Sering Di Rumah Orang Suka Lupa Hari Lupa Waktu Jadi Hari Ini Dicatat Dulu Hari Sabtu Jam Dua Siang Ya Hari Sabtu Jam Dua Siang Iklan Atau Kalau Perlu Langsung Daftar Aja Kan Langsung Daftar Biar Langsung Daftar Jadi Nanti Ada Reminder Yang Ngingetin Eh Kamu Harus Nanti Jam Dua Siang Gitu Kan Saya Juga Suka Gitu Oke Nah Kira-kira Dari tadi Kita Ngobrol Jadi Kesimpulannya Ini Sebagai Women Business Terus Itu Apa Ya Jadi Bagusnya Kesimpulannya Kesimpulannya Ya Kita Nggak Bicara Women Maksudnya Karena Sebenarnya Kan Kalau Business Terus Itu Banyak Ada Cowok Ada Cewek Cuman Dalam Hal Kondisi Sekarang Ini Kayaknya Memang Banyak Perempuan Perempuan Yang Mulai Dibangkitkan Apa Intuisi Bisnisnya Mungkin Karena Kepepet Tadi Gitu Ya Dan Mereka Itu Apa Masih Kebingungan Gitu Mau Apa Yang Mau Dikerjakan Harus Seperti Apa Tapi Pada Prinsipnya Saya Cuma Mau Pesan Sama Teman Teman Semua Perempuan Mesti Ada Spirit Semangat Untuk Mau Upgrade Karena Banyak Hal Yang Bisa Kita Pelajari Dari Baik Itu Teman Teman Alumni Maupun Dari Informasi Umum Itu Banyak Sekali Informasi Yang Bisa Kita Dapatkan Walaupun Bukan Nggak Harus Bayar Gitu Ya Semua Bisa Kita Dapatkan Dengan Gratis Dan Kalau Kita Mau Punya Semangat Untuk Upgrade Saya Yakin Kita Pasti Bisa Bisa Adaptasi Dengan Perubahan Ataupun Masalah Yang Ada Kalau Orang Bilang Bukan Mikir Bagaimana Nunggu Hujan Tapi Bagaimana Bisa Menari Dalam Hujan Jadi Kita Sendiri Belum Tahu Kapan Situasi Ini Berakhir Tapi Yang Penting Kita Harus Punya Semangat Untuk Bisa Survive Upgrade Terus Yakin Kita Bisa Keluar Dari Masalah Ini Bahkan Mungkin Bisa Ada Prestasi Prestasi Baru Yang Dimunculkan Gitu Jadi Sesuatu Penemuan Yang Baru Baru Ya Dari Sini Ya Sisi Kreatifnya Pasti Akan Dimunculkan Gitu Biasanya Kalau Kepepet Itu Muncul Ide-ide Kreatif Ide-ide Baru Kan Ada Juga Istilah ATM Kalau Orang Bilang Ada Istilah ATM Amati Tiru Modifikasi Jadi Sangat Banyak Yang Bisa Kita Amati Dari Teman-teman Yang Sudah Berhasil Teman-teman Yang Sudah Sukses Kita Amati Kita Belajar Kita Tiru Dan Kita Modifikasi Yakin Pasti Kalian Bisa Survive Tapi Yang penting Mungkin Yang tadi Saya gariswai Cilili Ngomong Upgrade Itu penting Jadi Boleh Dibilang Kita Jangan Males Belajar Itu Yang penting Jangan Sampai Terbatasan Kita Ketidak Bisaan Kita Itu Membangun Mungkin Kalau perlu Nanya sama Teman Ngobrol Sama Teman Tapi Temannya Yang positif Yang membuat Kita Itu Bisa Menjadi Lebih Maju Betul Sama Ini Kita Mesti Set Prioritas Di Saat Kondisi Kurang Bagus Set Prioritas Jangan Kebanyakan Baca Hal-hal Yang Prioritas Kita Apa Benar-benar Kita Pilih Dari Video Pun Nonton Baca Apapun Yang Kira-kira Enggak Penting Skip 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 Karena Kalau Enggak Di Masa Pandemi Ini Banyak Yang Anggur Juga Jadi Semua Banyak Yang Broadcast Hal-hal Yang Sebenarnya Enggak Penting Mungkin Bisa Kita Baca Pada Saat Kita Senggang Tapi Saatnya Kita Harus Bekerja Setting Benar-benar Prioritas Kita Supaya Kita Bisa Fokus Gitu Oke Oke Mantep Banget Fokus Set Prioritas Jadi Besok Mau ngapain Di set Besok Mau ngapain Gitu Ya Betul Itu kan Sudah Umum Setting Goal Karena Tanpa Goal Kadang-kadang Malas Besok Mau Leha-leha Dulu Gitu Jadi Besok Mau ngapain Harus Ada Gak Gak Ada Salahnya Sebenarnya Untuk leha-leha Karena Itu Juga Harus Ada Waktunya Untuk Itu Cuman Kita Harus Balance Jadi Kita Tetap Harus Punya Goal Kita Harus Bikin Rencana Nah Dalam Rencana Kita Itu Juga Mungkin Ada Rencana Untuk Istirahat Ada Rencana Untuk Main Tapi Berapa Persen Jangan Sampai Akhirnya Itu Yang Nguasain Dari Sekian Waktu Kita Yang Ada Jadi Maksimalin Untuk Waktu Kita Bisa Lebih Produktif Gitu Ya Jangan Sampai Abis Sama Hal-hal Yang Akhirnya Aduh Tau-tau Udah Desember Lagi Dan Kita Belum Berbuat Apa-apa Gitu Kita Gak Menghasilkan Apa-apa Di 2020 Ini Tau-tau Udah Desember Bentar Lagi Betul Sebentar Lagi Desember Betul Iya Mungkin Ada Teman Yang Mau Bertanya Lagi Silahkan Ini Kalau Nggak salah Ada yang Kelewat Ratu TikTok Maksudnya Gimana Ratu TikTok Pak Ketua Yang Ngomong Enggak Itu kan Waktu Kemarin Waktu Masa Pandemi Memang Kita Ada Trend Baru TikTok Dan Waktu Itu Belum Banyak Orang-orang Yang Main TikTok Nah Saat Itu Kebetulan Waktu Awal-awal Karena Kebetulan Mertua Saya Juga Tinggal Sama Saya Waktu Lagi Pandemi Jadi Sempat Saya Sebenarnya Di pasal Pandemi Saya Sangat Sibuk Karena Peningkatan Permintaan Dan sebagainya Sampai Nggak Sempat Hiburan Nggak Sempat Segala Macem Jadi Akhirnya Waktu Lagi Saya Tahu Ada TikTok Saya Mulai Lihat Belajar Dan Ternyata Fun Menyenangkan Dan Bisa Bikin Saya Happy Nah Waktu Lagi Saya Coba Saya Bikin Video TikTok Dengan Mertua Saya Dan Waktu Itu Karena Masih Awal-awal Jadi Sempat Beken Saya Salah Satu Yang Sering Main TikTok Senang Bisa Bikin 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 Lucu Bikin Ketawa Menghibur Pokoknya Intinya Bisa Nambah Imun Buat Orang-orang Gitu Kan Nah Tapi Justru Sekarang Saya Sebenarnya Hampir Hampir Udah lama Sekali Saya Gak Bikin Video TikTok Baru Cuman Image Di Di Orang-orang Udah Nempel Gitu Karena Saya Kebetulan Yang Awal-awal Kayak Air Mineral Di Indonesia Pertamanya Aqua Jadi Yang Diingetnya Aqua Gitu Kan Ya Sama Kebetulan Saya Yang Duluan Meren Di Aloysius Meren Jadi Gak Ada Ibu-ibu Yang Gelok Seperti Saya Gitu Akhirnya Jadi Aja Ada Nempel Istilah TikTok Itu Di Saya Dan Sekarang Kalau Sekarang Udah Makin Populer Sekarang Udah Makin Banyak Yang Main TikTok Dan Apa Saya Yakin Itu Juga Bisa Jadi Salah Satu Sarana Untuk Marketing Untuk Bisnis Teman-teman Bisa Untuk Promosi Diri Personal Branding Atau Mungkin Promosi Produk Yang Sedang Dipasarin Itu Bisa Lewat TikTok Karena Orang Sekarang Saking Banyaknya Informasi Yang Lewat Di Handphone Kita Jadi Pengennya Pasti Detik-detik Pertama Itu Menarik Enggak Kalau Yang Ditonton TikTok Ada yang Cuma 15 Detik Tapi Meaning Langsung Nangkep Langsung Dapet Nah Disitu Makanya Kerennya Itu Semua Informasi Dipadatkan Di TikTok Tapi Orang Nangkep Maksudnya Jadi Teman-teman Bisa Juga Memanfaatkan TikTok Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Promosi Wah Kalau Gitu Nanti Harus Ada Sesi Yang Lain Cilili Harus Berbagi Bagaimana Cara Memakai TikTok Udah Jarang Sekarang Gak Gak Tau 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 Oke Ada Teman-teman Yang Mau Bertanya Lagi Sebelum Saya Tutup Untuk Sesi Ngaryung Hari ini Bersama Dua Wanita Hebat Ini Dari IATOP Silahkan Wah Thank you Thank you Thank you Semua Mantap Segala Macem Ya Mudah-mudahan Layah Obrolan Kita Ini Bersama Cilili Sama Evi Itu Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Dan Jangan Lupa Hari Sabtu Kita Ada Lagi Acara Yang Lain Jangan Lupa Silahkan Daftar Dan Itu Gratis Itu Terbuka Untuk Umum Bukan Cuma IATOP Untuk Yang Lain Yang Bukan IATOP Juga Boleh Gabung IATOP Kayaknya Begitu Karena Kemarin Episode 1 Itu Saya Baca Di Chat Room Ada Ada Dari Bukan Alumni Aleksius Tapi Boleh Join Karena Itu Sebenarnya Informasi Umum Yang Bisa Bermanfaat Buat Orang Lain Tapi Tentunya Informasi Ini Akan Lebih Tepat Sasaran Kalau Alumni Aleksius Sendiri Yang Hadir Yang Luar Kalau Yang Memang Mau Join Nanti Tinggal Bisa Tanya Sama Mister Paulus Ketua Kita Mungkin Bisa Jawab Di Chat Room Mungkin Paulus Boleh Orang Bukan Alumni Aleksius Nanti Paulus Silahkan Ketik Di Chat Room Tapi Yang Kemarin Ada Saya Lihat Kemarin Ada Yang Bukan Alumni Yang Ikutan Kita Berbagi Informasi Untuk Masyarakat Juga Nah Tuh Untuk Umum Terutama Untuk Alumni Dan Istri Istri Alumni Pak Ketua Udah Boleh Ngomong Jadi Jangan Lupa Dicatat Dibikin Di Kalender Dibikin Reminder Hari Sabtu Jam 2 Untuk Hadir Tadi Ada Yang Tanya Sabtu Pembicaranya Perempuan Semua Jadi Yang Hadir Gimana Boleh Kalau Yang Hadir Bebas Laki Perempuan Silahkan Ayo Bawa Yang Banyak Aja Kita Mau Belajar Sama-sama Ilmu Atau Pengetahuan Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Kalau Kita Bagi Tuh Nggak Pernah Berkurang Ya Makin Makin Dibagi Makin Nempel Di Otak Jadi Kalau Guru-guru Sharing Guru-guru Sebenarnya Makin Pinter Nah Kalau Atau Punya Informasi Keren Yang Bisa Dibagi Buat Orang-orang Itu Pasti Sangat Keren Karena Ini Bener-bener Nggak Eksklusif Buat Alumni Aloisius Aja Jadi Bisa Buat Semua Itu Keren Banget Ya Top Ya Nggak Eksklusif Gitu Ya Oke Kalau Gitu Kita Bertemu Lagi Nanti Hari Sabtu Oke Terima Kasih Cilili Untuk Waktunya Saya Tutup Dulu Ya Nanti Sambil Saya Tutup Oke Terima Kasih Cilili Oke Thank you Bye Bye Semuanya Thank you Udah Join Oke Teman-teman Terima Kasih Sudah Join Untuk Hari Ini Ya Top Marium Ini Hasil Ini Semoga Saya Bisa Masuk Kerekaman Juga Nanti Bisa Dikulang Dilihat Lagi Oke Terima Kasih Terkan-rekan Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Bye